Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar Teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala mara bahaya Malah betaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin Amin Oke guys disini ada sebuah rekuasaan Daripada kawan-kawan sekalian Respon Wah Wah ini bukan Ustaz Adi Hidayat ya Disini adalah Ustazah Asma Harun Berkenaan dengan Film Matkilau So apa sih Respon daripada Ustazah Asma Harun Terhadap Film Matkilau ini Jom kita tengok videonya guys Let's go Oke jangan lupa untuk di like Share komen dan subscribe Guys Wah production Mula-mula saya jawab dulu soalan Saya tanya Ustazah pergi Pawagam Daripada saya kecil Sampai saat ini Saya tak pernah menjejakkan kaki ke Pawagam Allah Tak pernah Tidak pernah Pernah bawa anak-anak ke Pawagam Juga tak pernah Allah Oke dengar dulu sampai habis ya Saya tak pergi Sebab memang Ibu dan ayah larang Daripada kecil Ibu ayah larang Daripada kecil Haa macam tu Dan sampai sekarang pun Mak saya memang tak suka Anak-anak pergi Pawagam Walau Apapun Alasan Walaupun kami cakap Sekarang Pawagam dah asing Laki perempuan Ada Pawagam yang asing Oh sekarang Pawagam Mak-mak pawagam sekarang ni Kita boleh tempah satu pawagam Mak pawagam sekian-sekian Saya nak cerita apa Mak ayah memang tak bagi anak-anak Sampai sekarang pun Walaupun pawagam telah berubah rupa Haa Walaupun Pawagam telah berubah Haa Contoh di negeri tertentu Di asingkan lelaki dan perempuan Dan di negeri-negeri lain Tak di asingkan Masih lagi Perempuan lelaki Bercampur lah kedudukannya Kena ikut nombor Ikut nombor tiket eh Kalau masuk Pawagam Ke siapa masuk dulu Masuk dulu Ke ada nombor seat Ada nombor seat Oh memang kursi ada seat Haa jadi Kalau nombor seat Kita tak boleh nak pilih kan Kalau Oh kalau online boleh pilih Okey Maksudnya Kita mungkin boleh pilih ramai-ramai Duduk sekaligus Tapi kita mungkin tak boleh pilih Orang hujung duduk dengan siapa Perempuan ataupun lelaki Wallah alam Saya tak tahu macam mana Suasana pawagam Saya jawab macam tu dulu Saya bukan kata pawagam tak boleh ni ya Kenapa usaha Zah tak pergi Kenapa Kan tengok Contoh Contoh apa Tengok Kita sebut apa Tengok Apa Yang sekarang Amat kilau Saya pun nak tengok Saya pun excited Saya sokong Ini satu Satu cerita yang membangkitkan semangat juang Melayu-Islam Kena faham Melayu-Islam Bukan semangat juang Melayu Mak kilau Dia sanggup mengorbankan dirinya Dan bersungguh-sungguh Bukan kerana Melayu Semata-mata Tapi pasak utama Islam Dia tidak mahu terkuburnya Islam Dan semangatnya Dan kata-kata mak kilau Adalah bersandarkan kepada Islam Kekuatan Islam Perjuangannya kerana Allah Kan perjuangannya kerana Rasulullah Sebab itu sebenarnya Sepatutnya Siapa yang dapat semangat daripada mak kilau Sepatutnya diterjemahkan Kepada para lelaki yang sedang bersemangat dengan semangat mak kilau sekarang Terjemahkan dengan solat berjemaah di masjid Terjemahkan dengan mempertahankan agama Allah Dan sunnah nabi dalam keluarga Semangat mak kilau Tentang mempertahankan agama Allah itu Tunjukkan sebagai anda sebagai lelaki Tengok isteri dan anak-anak Tutup aurat dengan baik tak? Akhlak baik tak? Diri sendiri macam mana? Bayangkan kalau mak kilau ada pada saat ini Bagaimana perasaan dan kekecewaan mak kilau melihat Islam yang tidak diamalkan oleh sebahagian besar umat Islam Sedangkan beliau mengorbankan dirinya Melawan penjajah Untuk mempertahankan agama Allah di bumi ini Musimi musimat Itu semangat yang kita nak ambil Dah bagus sangat dah Pergi bertanjak Okey saya nak jawab hukum Musimi musimat Subhanallah Mak ayah saya tak bagi pergi Sebab dulu Keadaan dulu Dan bayangannya Kalau orang kampung saya lah Kalau pergi pawagam dulu tu Iya tu pergi tengok wayang Gambarannya wayang tu tempat yang tidak baik Bercampur maksiat Saya cerita dulu ya Dulu Dan masih berlaku sehingga hari ini Pawagam tempat maksiat masih berlaku sampai hari ini Kita tak boleh nafik Tapi ia berbeza dengan suasana mak kilau ni Ramai pergi dengan mak ayah Ramai pergi dengan adik beradik Ramai pergi dengan kawan-kawan perempuan saja Yang pergi lelaki saja Habis tu Sazah Kenapa Sazah tak pergi juga Saya tunggu Kalau keluar CD ke Kalau harga mahal pun saya nak beli Saya nak tengok Saya tak tahu macam mana saluran ni Netflix pun tak ada Ataupun mungkin nanti tunggulah Tunggu bila keluar TV ke Astro pun tak ada Saya tengah cari jalan Macam mana nak tengok mak kilau ni Memang semangat Sebab tengok pujian-pujian tu Kita pun ada semangat juang juga kan Betul betul Musimi musimat Saya bimbang Jika saya bawa anak-anak Ini saya-saya je Tuan-puan tak perlu ikut Sebab anda tanya Saya jawab Jangan kata Sazah ni bajet-bajet Bagus Sazah ni Saya tidak kata Pawagam itu haram Dia boleh jatuh haram Apabila melakukan Perbuatan maksiat Di pawagam tu Betul betul Nah subhanallah Sekarang ni ada orang booking Satu pawagam Untuk orang kampung Oh baguslah Baguslah tu Masuk bagus Dia boleh asingkan tu Okey lelaki kat sana Perempuan dekat sini Okey lepas tu Dia bagi tahu Pakai-pakaian Ikut syariat Lepas tu Waktu pawagam itu Boleh ikut kita Okey saya nak tempas Satu pawagam Tapi nak start tayangan Lepas isyak Contoh Start tayangan Selepas maghrib Sebab banyak pawagam Dia start pukul 6 Lepas tu Dia habis Lepas isyak Jadi ramai yang tak Solat maghrib Banyak lagi cerita muwi Yang start pukul 6 Habis lepas isyak Anak muda kita Kenapa saya tak Bawa anak-anak Saya bimbang Apabila saya mula Bawa anak ke pawagam Atas dasar Tengok mak kilau Lepas daripada itu Anak akan mula Meminta lagi Umi nak tengok Cerita ni pula Umi nak tengok Cerita ni pula Pertama Saya bimbang Apabila dia dah mula Remaja Dan dah mula Dewasa Sebab kita dah Biasakan dia Bawa pawagam Akhirnya dia dengan Kawan-kawan pula Pergi pawagam Jika tidak Dimulakan daripada Saya Daripada kami Ibu dan ayah Saya tidaklah Rasa bersalah Kalaulah sampai Masa Allah uji Juga anak Pergi juga Dalam waktu yang Salah dengan Cerita ni salah So kawan-kawannya Bukan asbab kami Yang membuka jalan Musim ni muslim Memang ada Negeri tertentu Mengawal Tapi banyak Negeri lain Tak mengawal Waktu pawagam Yang masih lagi Menyebabkan Yang menonton Tak solat Masih lagi Banyak lagi Lepas tu Musim ni muslim ni Mati Allah sekalian Saya kadang Maaf lah Betul juga Apa yang Betul juga Apa orang tua kata Pemilik-pemilik Pawagam Hampir semua Adalah non muslim Pemilik-pemilik Pemilik pawagam Sebab ramai Ramai dah yang Pergi pawagam Tengok Sebab gelap Apa semua Pasangan Pasangan Pakwa Makwa Masuk Semua benda Mereka buat Peluk Cium Rubber Semua benda Buat Maksiat Seolahnya Dalam pawagam Tak boleh dihalang Dia dah masuk Tiket Dia dah ambil tempat Walaupun orang sebelah Geli macam mana pun Tapi Terpaksa tengok Terpaksa tengok je Yang duduk Cium-cium Laki perempuan Soalnya Okay Pawagam Tak boleh pun Jabatan agama Nak masuk Ada orang Berdua-duaan Kena tangkap ke Tak Okay Kalau di hotel tu Memang ada rush Ada laporan Pergi buat tangkapan Pergi sekian-sekian Memang boleh Tapi bila masuk Pawagam Soalnya Ada tiket juga Untuk buat maksiat Secara legal Maaf ya Pasangan Kekasih Cinta-cinta Masuk pawagam Duduk sebelah-sebelah Untuk Duduk sebelah-sebelah Siapa boleh halang Dia beli tiket Dia masuk secara legal Secara rasmi Siapa boleh Marah dia Dia nak peluk Nak cium Nak apa Dah macam Mak Saleh dah Tuan-puan sekalian Anak muda kita Okay Jadi jawapan saya ya Dengar Jawapan secara Umum Masuk pawagam Hukumnya Tidak haram Subhanallah Yang haram Apa adalah Apabila berlakunya Maksiat Melakukan maksiat Di pawagam Musimi musimat Tetapi Kerana pawagam Tempat yang lebih Sinonim dengan maksiat Tempat yang lebih sinonim Kerana itulah Sinonim dengan maksiat Maksud saya macam ni Minta maaf ya Jangan kecil hati Sebab Terbuka Maksiat secara terbuka Memang banyak Anak muda Salah guna Sepatutnya pawagam Terjaga 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 terbaik Boleh Apa pandangan saya Dan bukan pandangan saya terbaik Bukan prinsip saya terbaik Bukan cara saya yang terbaik Saya beritahu Sebab apa Saya Buat begitu Faham tak Kadang anak-anak minta Keluar cerita kartun kan Keluar YouTube Umi jumlah Cerita kartun tu Umi bawa kami Kami semua pergi pawagam Nanti tunggu Nanti cerita tu keluar Kadang setahun Kadang dua tahun Haa Ya Tapi sekarang Ya ada yang ada surau Ada yang kata Ya Dia boleh bawa tim pergi tengok Boleh Tu saya sebut Subhanallah Kalau anda yakin Boleh jaga Semuanya Okey Apa semua Maka Silakan Faham ya Daripada awal saya tak sebut Pawagam itu haram Tak sebut Tak sebut Jangan kita salah gunakan Cuma saya ceritakan Sebab Antara sebab Saya tetap tak pergi Walaupun keadaan Macam mana pun Mungkin Usazah semua perempuan Jom Tapi Sebab Mak ayah saya tak suka Saya takkan buat apa yang Mak ayah saya tak suka Allah Walaupun kata Usazah Kita dah tempah Pawagam itu Perempuan saja Jom Tapi kerana Daripada kecil Mak ayah didik Mak ayah dah pesan Jangan Siapa-siapa ada Anak-anak Mak ayah Jejak Pawagam Walaupun Pawagam itu dah berubah Masya Allah Masya Allah Okey Tak akan buat Tak akan buat Walaupun ayah dah meninggal dunia Saya selalu rasa Kalau saya buat benda yang tak elok Ayah saya tahu Saya ada perasaan itu Kadang saya buat maksiat kan Saya kata Ya Allah Ayah tahu ni Buat benda yang tak elok ni Ayah tahu ni Buat benda yang tak elok ni Wallahu'alam Saya rasa ayah saya tahu Saya rasa ayah saya akan sedih dan menangis Di alam bazaar Sebab itu Walaupun benda itu tak sampai maksiat Kita tak buat maksiat pun Tapi sebab Arwah ayah tak suka Dan mak tak suka Walaupun mak mungkin tak tahu Kita pergi senyap-senyap Mak tak tahu Tapi mak akan tahu juga Bila dimah syar gelap Jadi macam itulah Musim-musim Ya Haa Jadi pergi Dengan keadaan yang selamat Sejahtera Tak buat maksiat Pergi dengan kumpulan Pergi Perempuan sahaja Lelaki sahaja Pergi dalam grup Tempas satu pawagam pun ada Maka Alhamdulillah Alhamdulillah Terbaik Anda benar-benar menjaga diri Maka pergilah Haa Yang tak pergi ada sebab dia Ada prinsip dia Ada pegangannya Yang pergi pun ada prinsip Ada pegangan Dua-dua betul Jangan tanya Mana lebih betul Sazak Yang pergi gini-gini Dia mengikuti kata Betul Yang ni pula tak pergi Terasa begini Betul ke? Betul Dua-dua betul Tak ada siapa yang salah Jangan cari salah pada manusia Cari salah pada diri sendiri Kanan prinsipnya betul Jangan rasa kita yang paling bagus Kita yang terbaik Kita mungkin bagus dalam satu hal Tapi kita kurang bagus dalam satu hal Betul Kita mungkin nampak baik dalam satu hal Kita tak baik dalam satu hal Betul Subhanallah Allahu Akbar Jadi berhenti menilai orang lain Banyaklah menilai diri sendiri Musimin-musimin dimati Allah sekalian Masya Allah Saya cuma tak nak biasakan saya dengan anak-anak Esok kalau anak pergi juga Tanpa kebenaran kami Itu di luar dah jagaan kami Allahu Akbar Itu serahlah kepada Allah Sebab itu siapa yang Menilai anak berdasarkan ibu ayah Janganlah terlalu Berlebih-lebih sangat Oh dulu dia yang tak bagi Dia kata ni Tapi anak dia sekarang ni Allahu Akbar Subhanallah Sejauh mana ibu bapa tu berusaha Tetap ada hujan dalam mendidik anak-anak Betul Oke guys sudah selesai videonya So itu tadi respon Wah film Matkilau ya Ustazah Asma Harun Dan beliau menyokong ya Men-support ya film Matkilau Alasan dan prinsip beliau Karena orang tuanya memang tidak mengizinkan Beliau untuk pergi ke bioskop Ataupun apa wagam seperti itu Dan semua orang pasti tahu Orang yang istilahnya Taat kepada kedua orang tua Maka disayang oleh Allah SWT Jadi apapun yang kita lakukan Kalau orang tua rida Tidak apa-apa Tapi kalau orang tua tidak rida Maka jangan lakukan Karena Jadi Allah SWT Rida kepada kita Apabila kedua orang tua kita Rida kepada kita Apabila kedua orang tua kita Tidak rida Ataupun marah kepada kita Maka sesungguhnya Allah juga Marah kepada kita So Itu sangat simple sekali Dengan prinsip Apa yang disampaikan oleh Ustazah Asma Harun ini Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih Dari tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Pak Bin Ududri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax